Ya, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan yang telah dilakukan oleh Yayasan Indonesia Hijau dalam mencegah penyebaran virus COVID-19, kita telah tersambung dengan Riha Azharina, seraku humas Yayasan Indonesia Hijau. Selamat pagi, Mbak Riha. Iya, Pak. Selamat pagi, Kak. Ya, apa kabar, Mbak Riha? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak Riha, ini mungkin bisa dijelaskan apa yang menjadi latar belakang kegiatan ini dan hanya berfokus pada pembaikan sembako saja atau yang lain juga ada. Ya, kegiatan ini fokusnya itu tidak hanya pembagian sembako, jadi alhamdulillah kemarin juga ada APD, yaitu ada hand sanitizer, kita juga berbagi masker juga, terus ada kayak semacam makanan ringan, ada roti, seperti itu, Kak. Terus kita juga berbagi sembako juga, seperti itu, Kak. Oke, selain pembagian sembako dan masker dan lain sebagainya, adakah kemudian hal yang lain juga, katakanlah seperti edukasi ke masyarakat untuk bisa mencegah penyebaran COVID-19? Ya, betul, Kak. Kita juga mengadakan edukasi juga. Jadi, kita juga menjelaskan sama adik-adik di sana, para orang tua di lapak-lapak pemulung, rajin-rajin cuci tangan, seperti itu, Kak. Jadi, menjaga kebersihan, karena kita juga berbagi juga selain hand sanitizer, sembako, juga kita, desain teksan juga kita bagikan di sana, Kak, seperti itu. Oke, tapi kalau boleh berbicara tentang siapa saja penerima dari bantuan tersebut, dan bagaimana sistem pemberiannya seperti apa ini, Mbak Riha? Ya, hamilannya kemarin kita berbagi ke warga di lapak pemulung, ya, Kak. Binaan, ya, San Indonesia Hijau di lapak-lapak pemulung, kita juga berbagi ke petugas kebersihan yang ada di jalan juga, Kak, seperti itu. Terus, kita juga berbagi ke driver-driver ojek online, seperti itu, Kak, sama pedagang-pedagang kecil juga, seperti itu, Kak. Oke, lalu untuk kegiatan yang kemarin, pemberiannya, ini apakah perlu pendataan terlebih dahulu, survei terlebih dahulu, siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan, atau langsung on the spot di tempat titik tersebut untuk memberikan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan? Ya, Kak, kemarin juga kita, awalnya sih kita mendatanya itu hanya warga-warga Binaan yang di lapak-lapak pemulung saja, Kak, seperti itu. Tapi, makin ke sini, makin kondisinya kan, makin banyak juga yang di rumah dan seperti kayak ojek online itu juga kekurangan, seperti itu, Kak. Jadi, kita on the spot juga berbagi ke ojek online yang ada di jalan, seperti itu, sama petugas-petugas kebersihan, seperti itu, Kak. Oke, tapi kalau boleh berbicara tentang prioritas, prioritas mana dulu yang mau dibantu, ya, teman-teman? Kita sebenarnya prioritasnya ke masyarakat rendah daya beli, ya, Kak, karena mengingat kebutuhan mereka juga kan untuk kesehatannya juga besar, ya, Kak. Seperti master kan juga mahal, jadi kita berbaginya awalnya yang kita dahulukan itu di warga-warga di lapak-lapak pemulung, Kak, seperti itu. Oke, kalau kita berbicara tentang lapak-lapak pemulung kan komunitasnya lumayan banyak ini, Mbak Riha. Bagaimana kemudian bisa, ya, kapasitasnya mencukupi itu, teman-teman? Alhamdulillah, ya, kita juga dibantu sama teman-teman volunteer, seperti itu, Kak, dibantu, ya, jelas kita dibantu sama para donatur, seperti itu, Kak, untuk menyeluruhkan bantuan dari para donatur, seperti itu, Kak. Oke, berarti apakah selama ini donatur yang datang sendiri ke teman-teman atau memang membuka donasi? Iya, kita dari Yayasan Indonesia Hijau sendiri, kita open donasi, Kak, kita share ke media sosial Yayasan Indonesia Hijau, kita juga share ke komunitas-komunitas yang ada di bawah naungan Yayasan Indonesia Hijau, seperti itu, Kak, dan kita juga nge-share kegiatannya itu juga ke volunteer-volunteernya, seperti itu, Kak. Jadi, memudahkan para donatur juga untuk memberikan bantuannya, seperti itu, Kak. Oke, kalau kita berbicara tentang kawasan pemulung, terus kemudian teman-teman pengemudi ojek daring, seperti itu, itu kan titiknya banyak sekali, katakanlah seperti di Jakarta saja banyak sekali titiknya. Apakah kemudian nanti teman-teman dari Yayasan Indonesia Hijau juga akan bergerak ke titik-titik yang lain juga, Mbak Riha? Ya, betul, Kak. Alhamdulillah, yang disalurkan dari donatur itu juga banyak juga, Kak, seperti itu. Jadi, insya Allah kita bakalan menyalurkan juga bantuan-bantuan dari donatur, enggak hanya di Jakarta saja, Kak, gitu. Jadi, insya Allah ke Jabodetabek, seperti itu, Kak. Oke, apakah kemudian di titik-titik di Jabodetabek itu akan ada relawan juga dari Yayasan Indonesia Hijau yang ikut membantu, atau seperti apa? Ya, Alhamdulillah ada relawan juga, Kak, nantinya yang membantu kegiatan tersebut, Kak, seperti itu. Karena kita juga di Yayasan juga ada beberapa komunitas juga di bawah naungan Yayasan Indonesia Hijau, seperti itu, Kak. Oke. Kalau misal ada pemirsa daya TV hal Indonesia atau juga masyarakat umum yang ingin ikut berdonasi, itu gimana caranya, Mbak Riha? Iya, para donatur bisa lihat kegiatannya atau rekening donasinya itu bisa melalui Instagram Yayasan Indonesia Hijau, Kak, seperti itu. Ada di Facebook juga ada namanya Yayasan Indonesia Hijau. Jadi, bisa menyalurkan langsung ke rekening Yayasan Indonesia Hijau. Oke, di Instagram dan juga Facebook, at Yayasan Indonesia Hijau, seperti itu, ya. Apakah bantuannya ini yang harus berupa uang atau bisa berupa barang, katakanlah seperti sembako dan lain sebagainya? Ya, boleh banget, Kak. Jadi, kami juga menerima seperti sembako atau makanan, seperti itu, Kak. Atau misalnya berbagi APD juga boleh banget, Kak, seperti itu. Karena memang itu yang kami akan salurkan, seperti itu, Kak. Baik, terima kasih, Mbak Riha, selaku Humas, Yayasan Indonesia Hijau. Terus sukses dan tetap jaga kesehatan, ya, Mbak Riha dan juga teman-teman. Terima kasih.